Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat selamat datang di channel nge-script MR Nah pada kesempatan kali ini saya akan memainkan lagi game PS2 ya Versi God of War nya gitu dengan game God of War ya Kita langsung saja untuk ke gameplay nya guys Oke kita tunggu sampai tampilannya seperti ini Dan disini masih ada ininya ya Nah ini sudah masuk Biar gak lama kita langsung saja ke gameplay nya guys Misalnya disini kan nanti ada menu menu setting option gitu ya Ini udah masuk ke tampilan seperti ini Nah disini kan masih nge-lag nih teman-teman ya Masih nge-lag Nah berikut akan saya bahas juga cara menyetting setelanya agar tidak nge-lag ya Yang pertama Masuk ke grafis Yang pertama itu roda gigi ya teman-teman Nah disini ada roda gigi Lalu masuk ke grafis Nah seperti ini Nah disini Untuk render GPU itu biasanya setiap smartphone itu berbeda-beda ya Ada yang open GL Ada yang perangkat lunak dan ada juga yang pulkan Nah kalian bisa coba satu-satu ya Misalkan kalian coba di open GL Nah di open GL Ketika saat bermain itu masih nge-lag ya Nah kalian bisa ubah lagi menjadi perangkat lunak Jika masih nge-lag juga bisa dicoba untuk pulkan Nah jika di ketiga ini masih nge-lag Lalu kalian bisa atur di tingkat resolution Nah untuk pertama saya saranin untuk di dua resolusi Nah jika nge-lag bisa turunin menjadi 1,75 kali resolution Nah jika ngasih nge-lag bisa seterusnya ya Turunin turunin Nah disini saya juga sampai mentok di 0,5 kali resolution ya Oke kita loncat-loncat dulu Nah ini udah mendingan Oke kita coba ya Nah ini udah mulai agak lancar Nah untuk melakukan seperti ini ya Serangan seperti ini Tekan L1 lalu kotak teman-teman Uh mantep ya Duh ini keren banget ini nostalgia banget ya Dulu sih ada ya di game Japa juga Tapi gak sekeren ini Oke ada penembak gitu teman-teman Terus lompat-lompat Waduh kena Aduh kena ini Kena tembak terus Nah ini harus pakai kotak teman-teman Biar gagal ya Nah ini udah kak Nah udah nih udah turun dua-duanya Oke kita langsung saja untuk Ke ruangan berikutnya ya Nah disini tuh harus hancurin ini dulu teman-teman Oke kita hancurin dulu Oke kita tekan Nah disini udah hancurin Oke lalu LR2 R1 ya Nah nanti akan ada panduan Ya ini karena agak Tampilan layarnya itu agak buram ya teman-teman Karena memang tingkat resolutionnya yang 5% gitu 5 kali resolution Oke kita langsung Nah ini tarik ke belakang Oke lalu disini kita dorong ke tombol pintu ya Agar kita bisa melalui pintunya Nah karena disini tuh ada dua tombol nantinya ya Sama di depan Dan untuk balokan kotaknya itu hanya satu Nah jadi disini kita diharuskan Untuk menendang balokan ini Sampai ke depan ya Lewat pintu Nah untuk menendangnya tekan R1 Kemudian Tekan X ya teman-teman Tekan X yang lama Nah nanti kan ada suara teriakan Apa Ya maksudnya mengumpulkan kekuatan gitu ya Nah jika sudah agak lama Lalu lepaskan Nah nanti akan seperti itu Nah gimana caranya Agar kita bisa lewat gitu ya Lewat pintunya Karena kalau kita seperti ini Nah itu otomatis akan tertutup ya Jadi bagaimana Nah caranya yaitu dengan cara bergelinding ya Ataupun bisa disebut dengan scroll depan teman-teman Roll depan ya Kalau dalam pencaksilat itu roll ya Roll depan Roll samping Roll belakang Nah untuk melakukan roll Kalian bisa menggunakan analog yang ada di sebelah kanan Arahkan ke depan Nah Nah ini sudah berhasil ya masuk Oke selanjutnya Kita tarik kotak yang ini Nah kita bawa ke tombol teman-teman Oke kita tau ini ya Kita bawa dulu ke tombol Sip Oke selanjutnya kita langsung saja masuk Nah ini nih Ini penting nih teman-teman Nah ini Yang merah-merah itu penting untuk ngelawan bossnya ya Gak ada lagi Gak ada lagi Leg dikit gak ngaruh ya teman-teman Leg dikit gak ngaruh anjay Oke Tekan R1 untuk membuka kotak ini Kotak kadya Nah ini isinya darah ya Karena warna hijau Yang merah itu koin Kemudian yang biru itu mana Ini kemana ya Kesini kayaknya ya Ya memang sini teman-teman Oke 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 hajar anjay Semuanya ini langsung Langsung turu teman-teman Oh gak semua ini Masih banyak Keren banget ya Oke lalu R1 Tekan R1 Eh Tekan R1 Lalu 0 Untuk menarik Nah kita tunggu Nanti akan langsung Terlontar ke atas Eh gak terlontar Ya kayak leap lagi ya Teman-teman Lip ini Bang kok hafal gitu Soalnya pernah ngelalui Seperti ini ya Dulu itu Ya masih teringat jelas ya Soalnya ini masih Trending ya Game PS itu Wah Semasa 2019 Itu masih trending Jadi masih ingat jelas Soalnya sering main ini juga Dulu Nah ini ada monster ya Oke ini robot Nah kita Ini ya X1 L1 Lalu tekan segitiga Oke lari 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 Oke Siap Tunggu Nah kan Langsung dihancurin Teman-teman Kita terdorong guys Oke gak apa-apa Nah disini Teman-teman Ini dia Jadi ini tuh Lintangan yang sangat berat Menurut gue gitu ya Ini jauh banget Nah kita itu harus Loncat ke atas Jadi ini tuh Di atas ya Nah kita kan di bawah ini Jadi harus ke atas Oh iya BTW ini langsung Di pertengahan game ya Jadi gak langsung Di awal gitu Oke untuk lompat Tekan X Dua kali Oke Lalu masuk Nah lalu masuk ya Geser ke sebelah kanan Dikit Loncat lagi Loncat lagi Wah tentaranya Udah ngumpul banget Gitu ya Oke Siap Siap Yuh Ajar guys Nah Satu Dua Langsung Guys Oke ini Kita harus deketin Yang pemanah dulu Ya teman-teman Uh Sialan Sialan Oke langsung Nah Langsung turut Yang pemanahnya guys Oke Iya Satu Dua Tiga Anjay Langsung Turut Seketiga Oke Saatnya Aduh Pemanahnya masih ada ya Teman-teman Kita deketin dulu Pemanahnya teman-teman Soalnya Resah Kalau Oke kita sembunyi dulu Bukan Aduh Pemanahnya teman-teman Membuat Skill-skill kita tuh Gagal untuk Terkaroba Apa ya Aduh kan Pemanahnya ini Nah Nah akhirnya turut juga guys Pemanahnya turut Terus Udah turut semua ya Oh belum Satu lagi Set Nah Gagal Wah Langsung Turut Nah Oke R1 Buka pintu Tendang Anjay Ini disini tuh Ada jalan Teman-teman Nah Langsung hancur Langsung hancur Ukuran game nya itu ringan banget ini teman-teman Oke kita harus terjun dulu Ke bawah Soalnya banyak Pemanah teman-teman Hmm Hmm Nah ini gak berpengaruh teman-teman Kalau lagi nyerang gini gak berpengaruh Panah Oke Nah Langsung sikat semuanya Turut 2 Set Set Nah Langsung turut Oke Tinggal habisi kerocoknya teman-teman Turun langsung Wah Sudah 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 turun semua ya Gak ada lagi yang tersisa Oke Kita langsung ke atas dulu teman-teman Oke Nah Disini kan ada jalan kecil ini Hah Langsung hati-hati Jangan sampai terjatuh Oke Oke Hati-hati 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 Yep Yep Yes Hati-hati Oke loncat 2 Set Ya jatuh jatuh Wah teman-teman Kacau Kacau Oke Set Nah Kita balik lagi Kita balik lagi ya Nah Hati-hati ya Kita main santai aja teman-teman Ini Oh Agak Jaga keseimbangannya itu susah ini Jaga keseimbangannya susah ini Ya Nah Langsung tekan ek-ek ya Biar gak jatuh Ini kepala Set Oke Nah disini yang Agak susah itu menurut gue disini Nah Set Nah bisa ini bisa Ya bisa Oke tinggal Beberapa tantangan lagi Ini Nah Aduh 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 Bahaya ini Bahaya guys Oke Akhirnya Bisa naik lagi Oke guys Sudah sampai sini Kita set dulu ya R1 Nah ini Kalau gak berfungsi Di set disini ya Kalian bisa dengan menggunakan cara manual ya Gak perlu melalui yang kuning ini Yaitu dengan cara masuk ke pengaturan Nah disini ada muat Sapa state ya Dan ada Save state Nah untuk Nge save itu gunakan yang save state Yang kedua ya Save state Dan untuk Nge close Ya ataupun untuk memulai permainannya Bisa gunakan yang Muat Sapa Save state Ya Save state itu Jadi kita bisa memulai permainannya Nah disini ya Nanti akan ada slot-slot disini Berbagai disini ya Jadi kita bisa save bagian mana gitu Nah Seperti ini lah Muat state Nah nanti kita akan mau memasukkannya ke slot yang mana Slot pertama Atau slot kedua Slot ketiga Nah bisa dimasukkan disini Nah jika sudah Nanti untuk memulai gamenya Kalian masuk Menggunakan menu yang ada di muat Save state Yang paling atas Oke lalu klik Simpan Atau Simpan cepat ya Jadi itu nama Penyimpanan Penyimpanannya Dan tuh slot penyimpanan satu ini Iya Slot penyimpanan satu ini Ini udah ngelawan boss ya teman-teman Yang ngebuat raksasa itu Ini bagian ngelawannya Oke teman-teman Mungkin hanya itu ya Semoga terhibur Dan semoga paham juga dengan pembahasannya Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan juga aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!